Bang, next video masih siap? Siap Buah kupas lagi lu Bang Boleh, gas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video yang panjang membahas Presiden Cup ke-6 Sang Maestro Pak Boy Kenapa? Ada apa dengan Bang Boy? Bagaimana beliau pada akhirnya menerima akibat Semuanya ditanggung sendiri oleh beliau Karena posisi Pak Boy sekarang ini kan Apa ya? Mohon maaf Bang ya Secara struktural gue anggap posisi yang lagi rentan Bagaimana dulu di awal-awal situ terlibat ada yang namanya Pak Boy Ada Pak Rusli Bogor Ada Pak Sofian Juhandi di awal-awal Bang Untuk mengebrak dunia burung saat itu Ada almarhum Bangkam Dan notabene saat itu gue sering berkomunikasi juga Alhamdulillah Bangkam almarhum semoga beliau Ya diterimalah Di sisinya semua malah ibadahnya Dan diampuni dosa-dosanya Di divisi penjurian itu ada orang-orang terbaik saat itu Haji Dodo Pak Angkus Belum yang lain-lainnya Keberakannya BNR Gaji juri Gak ada event juga Gaji bulanan Ini berproses Di ulang tahun BNR yang ke-15 Pak Boy ini gue lihat Apa ya Membawa kapal besar ini Seorang diri Gue agak sedikit terharu Bagaimana dulu terpisahan dengan Pak Rusli Bagaimana berjalan waktu Bangkam Almarhum juga Bagaimana pas WNJW Dia akhirnya menjadi toko besar juga Iya Menurut Keburungan Haji Dodo keluar Haji Iwan Haji Iwan Haji Iwan NJTR itu Dari juri biasa Kolab Terus sekarang punya NJTR Ini kan telah menceritakan toko-toko besar Sekarang Pak Boy Ulang tahun yang ke-15 Kemarin sendirian Dicacimaki Dibuli habis Tapi gue rasa itu hal yang wajar Ketika orang sudah kecewa Ketika orang mengharapan terlalu tinggi Bersandar kepada Pak Boy Pada akhirnya Pak Boy Tidak bisa memenuhi hasrat mereka Dan bahkan Pak Boy ini kan Dianggapnya juga bentuk perlawanan dari mereka Pak Boy ini merusak mereka Ya pada akhirnya Ketika kompetisi ini kan ke bisnis Pak Boy juga punya merek Belum yoyo besar Jadi gini Gue pribadi Lihat sosok Bang Boy Tidak bisa dipungkiri Dia melahirkan banyak anak Kalau menurut gue Melahirkan banyak anak Yang anak-anaknya itu bisa mandiri Ya Alhamdulillahnya Ketika hal ini terjadi Ya gak banyak yang mencaci beliau Yang memuji tetap ada Yang memberi keprihatinan juga ada Kenapa harus seperti ini Mempanjang membahas Presiden Kap ke-6 Sang Maestro Sebagian orang Menganggap Hari ini mungkin Tokoh yang lebah Yang pada akhirnya Melupakan jasa-jasa beliau Betul punya kesalahan Dan kita juga tidak boleh Membenarkan kesalahan itu Tapi ada baiknya Kita dukung aja Biar permasalahannya cepat selesai Itu yang utama Men-support Keadaan semua kawan-kawan Yang merasa kecewa Terutama di masalah keuangan Itu bisa cepat beres Itu yang utama Karena apa yang dilakukan Pak Boy Dengan event yang fenomenal Bahkan event yang pertama Itu luar biasa Bisa menghentikan lomba Se-Indonesia Bisa menghentikan Latber sejabur tabek Orang fokus datang ke Presiden Cup BNR Yang pertama Mengerikan Lanjut Sampai yang ke-6 Mengerikan Isunya udah kemana-mana Tanpa kita tahu Informasi daerah dalam-dalam Iya Ya kita support aja Pak Boy ini Semoga Yang ke-7 K-8 Tetap di nanti Mungkin Akan lebih rapi lagi Karena hal ini Menyangkut dunia Bisnis perburungan Keseluruhan pada akhirnya Iya Dunia sangkar Harpakan Aksesoris UMKM UMKM Kalau lobak-lombak Besarnya ada bro Mau seperti apa Stak kita Tukang kopi di Transaksi Transaksi burung latber Sampai ke nasional Dari yang 2 juta Ke 10 juta Ke 50 juta Ke 1 juta Bahkan ada yang beli 1 miliar Ini kan karena ada dunia kompetisi Betul Yang prestisinya memang Ya dimiliki Pertama Karuhun PBI PBI gak bisa dilupakan Dengan Piala Rajanya Iya Hanya ada Presiden cup Yang bisa Memberikan Pandingan Dalam arti kata gengsi Pride Pride Jadi Kita doakan nih Yang ke-7 nanti Mbak B tetap Sehat lah Amin Nanti terbentuk lagi lah Tim-tim orang pusat gitu kan Yang setangguh Bang John Beaver Amin Kemarin Informasi di grup whatsapp banyak Tapi Di facebook Sedikit Menurut gua Gibahin presiden cup Oh gitu Iya dong Bagaimana Bobo ya Tenang Nanti Hadiah Wah Gua mana Hadiah Iya Iya kan Itu kan Exposnya Besar-besar Dan gua suka itu Bang Gua suka itu Sebagai Pembuli Gua suka Karena apa Tiket gua Umur liban gua susah Gua kebagian Anggap aja lu bagian yang Kecewa lah ya Iya John Beaver nih setan nih Duit abis 1 juta Bener tiket gua gak banyak 4 juta Mau 5 juta lah Ini 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 Emang salah satu Kekurangan jalan Kegilaan pak boy Bagaimana Rasa kecewa orang Saat itu Gua jadi Backface lagi Ke video yang udah Kita tayangin kan Iya Ini lombanya Tempatnya Masih gonjang ganjing Divan tiket Belum beres Dia ngeluarin stopper lah Kandang baru lah Kalau bukan orang yang Apa ya Gila Punya terobosan Punya mental yang kuat Hal itu Gak bisa Terjadi Pada akhirnya Orang yang sudah Mencoba Membully Atau sudah Membully Mencaci Memaki Masih diberikan Keuntungan juga Dengan Lah Itu kenyataan Udahlah Bagi gua Untuk saat ini Dengan perburungan Bang boy itu One and only Untuk saat ini Masih one and only Dari segi Pujian Makian Kontroversi Presiden Iya kan Macem-macem lah Komplit Di dia Komplit ya Gua mah kagak sanggup Udah Kabur gua Jadi Jadi begini bro Memang banyak pelajaran Untuk kita semua Sebagai kecamannya Banyak pelajaran Kita sebagai I.O Banyak pelajaran Kita sebagai Organisasi Perburungan Dengan adanya Presiden Cup kemarin Itu banyak Jangan Kita tahulah Mana yang salah Mana yang benar Dan diikuti Kesalahannya Ikuti yang Benar-benarnya Bagaimana Membranding Suatu merek Pak boy Kioner juga Membranding sosok Beliau Ini kan Menjadi personal Yang kuat Iya kan Walaupun kadang-kadang Kata-kata bijaksananya Di cemo Beliau tetap Memberikan motivasi Motivasi Sehingga Sehingga kembali Lo boleh cacimaki Lo boleh gak suka Boleh lo benci Lo ketemuin orangnya Sorry bro Lo cimtang Karena memang Itu kenyataan Karena dunia Burung ini Peranan Beliau juga Ada disitu Ada Dan Orang yang gak Merasakan langsung Bicara Sama bang boy Atau Ngopi bareng Sama beliau Itu denger cerita aja Ya Aman lah Memang One and only Mau buruknya Mau baiknya Masih one and only Jadi Pertumbuhan Perekonomian Di dunia Perburungan Gak bisa dipungkiri Ya jelas Dia punya peranan penting Secara tidak langsung Dirasakan oleh Berbagai pihak Memang Di satu sisi Di kicau manianya Ada yang dirugikan Tapi di Segi Bisnis-bisnis yang lain Itu kenyataan Iya Panggungnya memang Sangat luas ini Dunia burung Khususnya di Presiden KPI ini Panggungnya memang Luar biasa Karena gue juga Punya Apa ya Pengalaman-pengalaman Pribadi Sama Pak Boy Jadi gue agak Merasa Gue harus ada Di pihak Mana ini Untuk memberikan Pandangan Ya kan Ya ketika gue Temu sama orang dalam Ini Ya ternyata Memang Pak Boy tetap Tokoh yang Gak bisa Kita kesampingkan Di dunia perburungan Dan Gue selalu hormat Sama Pak Boy Dan gue juga hormat Sama tokoh-tokoh buru Yang tetap meramaikan Dunia perburungan Karena Ketika kita Mengumpulkan dana Ini kan Resiko ada Apalagi dananya Sempat mengendap Gak usah lu dana hobi bro Lu ikut lo mbak burung Yang itu cuma Mewakili hasrat Emosi lu Untung buang duit Ya kan Dulu aja Kita nabung di bank Yang bank pada Gak kena likuidasi Merger Bank permata Bank apa Kita itu nabung duit Biar gak ilang Biar berbunga Invest Ilang juga Yang ngarepin keuntungan Yang ini Ini duitnya Buat lo Belum tentu menang Ya mohon maaf Bukan berarti gue Membenarkan Apa yang lakukan Pak Boy Tapi resiko-resiko Seperti itu Sudah pasti ada Cuma dalam arti kata Lu emosinya Jangan berlebihan juga deh Tetep lagi Komunikasi karena Pak Boy Ternyata gak kabur Ada bang John Diver Walaupun pada akhirnya Tertunda-tunda Dan ketika Pak Boy Mengelur-ngelur waktu Dan akhirnya lu lupa Besok lu ketemu Salaman lagi B apa kabar Itu hebatnya Pak Boy Insya Allah Ketemu dimana Ditraktir sama dia Jadi kembali Kita Berdoa bersama-sama Ada yang namanya PBI Tetap lanjutkan Ada yang namanya Pak Boy Tetap lanjutkan Ada NJTR Pak Iwan Ada RGN Mr. Prio Ada Pak Sofyan Raja Wali Ada Pak Sofyan Juandi gitu kan Terus ada ABN Haji Dodot BIC ada di Bogor Haji Lusman NJTR KM Semoga Dengan Pak Wisnu Pak Wisnu Sebagai ketuanya Tetap eksis Yang sekarang Bikin komunitas khusus murah Ada PM Masterpiece Itu semua Bagian dari dunia burung Silahkan saling berkompetisi Untuk mendapatkan Kepercayaan dari Kicau Mania Karena Kicau Mania ini Ribuan Ratusan ribu enggak? Jutaan Kita punya data komplit Karena kita BNR sering berhubungan sama pemerintah Itu sekitar 18 juta Kicau Mania seluruh Indonesia Yang terlibat di dalamnya Termasuk UMKMnya Semua Potensi kan? Potensi Gila enggak? Gila banget Kita bikin partai bisa menang kita Gila banget Ada satu hal juga Yang dalam dunia penangkaran Terima kasih banyak Atas loyalitasnya Kepada para penangkar Ridho Pulungan Iya Juga tokoh penting juga Iya kan? Itu tetap semangat Dan untuk teman-teman Yang punya penangkaran Pak Boy juga Masih eksis Dan Pak Boy Ada labelnya Ring BNR Bisa Bekerja sama Kolaborasi dengan penangkar Mungkin dua ring Mungkin bisa mengubi Bang Jan Giver-nya Bisa Aman Oke terima kasih banyak Atas waktunya Terima kasih banyak Atas Kuotanya Yang sudah dikeluarkan Untuk menonton Konten yang Unfaedah ini Dan semoga Bon Jan Giver Sebagai orang dalam BNR Nanti akan bisa memberikan Informasi-informasi selanjutnya Dan tentu saja Pak Boy juga Tetap sehat selalu Amen Amen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sehingga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.